Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi buat kita semua dimanapun berada Puji dan syukur kita panjarkan kepada Tuhan Buat kasih sayang dan kebaikannya Dan selalu baru dalam kehidupan kita setiap pagi Sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam segmen Sabda Hidup Yang kita beri judul pada pagi hari ini Tabib yang ajaib Yang terambil dari satu Nats Alkitab Di dalam Injil Lukas Pasal yang kelima ayat yang ke-31 Demikian firman Tuhan Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai orang percaya Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yang bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita Menjamin keselamatan dan menyediakan sorga Sebagai tempat yang pasti bagi kita Tetapi ia adalah Tuhan Yang juga peduli dengan keberadaan hidup kita Selama hidup di dunia ini Terbukti Dia memberikan roh kudus Sebagai penolong dan penghibur Yang menyertai kita sampai Akhir japan Dan ia juga memperkenalkan dirinya Sebagai gembala dan tabib yang ajaib Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Semua orang pasti tahu bahwa Pekerjaan tabib adalah menyembuhkan orang yang sakit Dengan kata lain Yang membutuhkan tabib adalah orang-orang yang sedang sakit atau bermasalah Sakit berarti keadaan tidak normal Sakit yang dimaksudkan disini Bukan semata-mata sakit secara fisik Mungkin secara fisik tubuh kita sehat dan kuat Tapi tanpa kita sadari Kerohanian kita sedang sakit Kita menjadi orang yang malas berdoa Malas membaca Alkitab Malas beribadah Tidak lagi bersemangat Dalam melayani Tuhan Persekutuan kita dengan Tuhan sedang sakit Tubuh jasmani kita tanpa sehat Tapi keadaan rumah tangga kita sedang sakit Hubungan antara suami istri sedang sakit Keuangan keluarga sedang sakit Tubuh jasmani kita sehat Tapi hati kita sedang sakit Karena menyimpan kepahitan Dendam Sulit mengampuni Kebencian dan sebagainya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dalam kondisi sakit seperti ini Jangan menjadi lemah dan putus asa Karena ada pribadi yang siap untuk menolong Menyembuhkan dan memulihkan kita Datanglah kepada tabib yang ajaib Yaitu Tuhan Yesus Jangan sekali-kali mencari pertolongan kepada manusia Dan berharap kepadanya Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam menghadapi persoalan Tindakan iman sangatlah penting Yaitu iman dalam perbuatan Sia-sia lah kita berkata beriman kepada Tuhan Jika kita sendiri tidak mau datang kepadanya Tindakan iman lah yang membuat kuasa mujijat itu bekerja Di saat kita memerlukannya Firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-11 Ayat yang ke-28 mengatakan Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Firman Tuhan mengingatkan kepada kita Setiap yang letih lesu dan berbeban berat Sedang sakit jiwa Datang kepada Tuhan Maka Tuhan akan memberikan kelegaan Sebab dia adalah Tuhan Tabib yang ajaib Yang akan memberi kelegaan kepada kita Semposa Bahkan kehidupan yang berkelimpahan Biarlah Firman ini menjadi satu remah dan perenungan kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin